Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa seorang pria di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat di lingkus polisi setelah dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang anak baru berusia 5 dan 12 tahun perbuatan bejat pelaku dilakukan sejak Natal akhir tahun lalu BG 55 tahun hanya dapat tertunduk saat digelandang polisi ke Polres Mamasa Pria parubaya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini diamankan polisi di rumahnya usai dilaporkan melakukan pencabulan terhadap dua anak di bawah umur Tindak pencabulan pertama dilakukan pelaku pada akhir tahun kemarin Namun peristiwa ini baru dilaporkan setelah pelaku diketahui kembali melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang lainnya Kami dari Satreskrim melakukan penangkapan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap korban di bawah umur Korbannya itu ada dua, satu korban umur 15 tahun, kemudian satu lagi korban sekitar kurang lebih 12 tahun Dengan dasar laporan dari orang tua korban yang umur 5 tahun itu, kemudian kita lakukan pemersahan dan kita lakukan pengembangan Ini terungkap bahwa bukan cuma satu korban, ternyata lebih daripada satu Akhirnya kita panggil orang tuanya termasuk korban, kita lakukan pemersahan dan dia menceritakan Dan bahkan pelaku pun sudah mengakui bahwa betul dia melakukan pelecehan seksual Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan Diduga masih ada korban lain yang belum melaporkan perbuatan bejat pelaku kepada polisi Berdasarkan keterangan pihak kepolisian tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Dari Mama Safrendi Christian, Ainius melaporkan